Oke, thanks sebelumnya yang udah bertanya di Kamis DRTV dari Bagususeno, Fadli, Code, dan Fan Korniawan Disini kita sudah mengambil 4 pertanyaan dari kalian yang kami pikir masih berkaitan satu sama lain Garis besarnya adalah Otsusuki, Jubi, atau bahkan teknik Rikudo Sejarah panjang, Shinobi ternyata memiliki garis besar dari seorang Otsusuki Jauh dimana bumi masih dipimpin oleh kekaisaran Dan Ninsu masih berkuasa, ternyata bangsa Otsusuki sudah mencoba menjajaki bumi Dan faktanya, Ishiki adalah salah satunya Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV Nah kali ini kita akan membahas mengenai beberapa request tersebut terkait persoalan Otsusuki dan Rikudo Beberapa hal telah banyak berubah soal dunia Shinobi Bahkan sampai di era Boruto sekarang ini Dari organisasi Akatsuki maupun Kara yang akan muncul Semuanya memang memberikan pengaruh besar dalam dunia Shinobi Tapi dari semua itu memang tidak ada yang se-overpower mereka bangsa Otsusuki Datang sebagai parasit lalu meninggalkan ketika energi sebuah planet ini habis Otsusuki ini di era ini ternyata masih memiliki satu kelebihan lagi Yaitu Karma Sebuah copy data yang dienkripsi layaknya sebuah file cadangan Lalu pertanyaan pertama dari Bagususeno Bang, apakah Ishiki bisa disegel dengan Rikudo Chibaku Tensei? Oke, kita coba bahas soal Rikudo Chibaku Tensei dan perbedaannya dengan Chibaku Tensei lainnya Memang sampai sekarang ini banyak pengguna Rinegan yang sudah menggunakan teknik ini Di masa lalu, tentu nama Pain Tendo adalah orang yang paling mempopulerkan hal ini Selain itu juga masih ada Madara dan juga Sasuke Uchiha Tapi ada satu teknik Chibaku Tensei yang sangat langka Dan hanya dimiliki murni oleh Chakra Hagoromo Ya, ini adalah momen ketika Naruto dan Sasuke menempelkan segel tersebut ke tubuh Kaguya Lalu Hagoromo menguncinya dalam segel tertinggi Rikudo Chibaku Tensei Kami pikir ini segel memang sedikit berbeda dengan Chibaku Tensei lainnya Karena besar kekuatannya dan memunculkan Chakra Besar Rikudo Senin Meski pada akhirnya sama-sama disegel dengan bola gravitasi super kuat Lalu apakah Ishiki sendiri bisa disegel dengan teknik tersebut? Nah, kami pikir tetap mungkin bisa Tapi dengan catatan teknik Rikudo Chibaku Tensei-nya di Hagoromo Karena kalau milik Sasuke kita yakin pasti akan jebol seperti yang dilakukan oleh Momoshiki dahulu Kaguya dahulu sudah Di kemampuan tertingginya saja bisa tersegel dalam teknik Rikudo Senin Apalagi saat ini kondisi Ishiki yang masih terbilang lemah Jadi kami pikir masih memungkinkan sekali Tapi sebenarnya hal ini akan sangat susah Karena Rikudo Senin sendiri sudah tidak ada lagi Dan entah apakah di Javu akan terulang lagi ketika ia menemui dua reinkarnasi putranya Ashura serta Indra Sampai sekarang Otsuzuki memang diketahui selalu mengambil Chakra dari tiap planet Dan tujuan utamanya adalah menanam pohon dewa dan ketika berbuah ia ambil itu dan cabut Singkatnya sih seperti itu Tapi ini ada pertanyaan menarik dari Fadli R Dia bertanya Siapakah musuh utama Otsuzuki sehingga mereka terus mencari Chakra untuk bertahan hidup? Nah gimana guys? Ada yang bisa menjawab? Otsuzuki pada dasarnya bukan hanya mencari Chakra Mereka ini menambahkan kekuatan dalam diri melalui memakan buah Shinju tersebut Uniknya ketika memakan buah tersebut Mereka ini bisa dikatakan imortal Otsuzuki ini bahkan selalu saja berpasangan dalam setiap perjalanannya Lalu apakah ada yang mereka khawatirkan atau memang benar ia Otsuzuki berada di rantai makanan tertinggi dalam dunia Shinobi? Hmm, kami pikir bisa saja Tapi Ura Shiki sempat terkejut kenapa ia begitu kaget ketika Boruto memiliki Jogan Apakah Jogan adalah salah satu yang ditakuti oleh Otsuzuki? Toneri sempat menjelaskan Jogan akan membantumu mengusir kejahatan dalam dunia ini Dia menuntunmu membahasmi para dewa tersebut Hmm, ini masih belum ada faktanya juga sih Tapi untuk sementara ini Mereka selalu mengatakan jika para Shinobi inilah yang sering merusak tatanan dunia Itulah sebabnya ia ingin merebut kembali seperti Beiju Atau bahkan chakra yang sebenarnya milik Kaguya sendiri Ini pernah diungkapkan Kaguya saat kemunculan pertamanya di perang Shinobi Kalau kalian punya pendapat soal siapa sebenarnya musuh para Otsuzuki ini Sehingga mereka terus bertahan hidup Silahkan tulis di kolom komentar untuk didiskusikan Lalu kita akan beralih ke Otsuzuki baru di era sekarang ini yang paling overpower Ya, si Ishiki Di sini ada pertanyaan keren juga dari Fan Kurniawan Dia bertanya gini Apa selama perang Shinobi 1-4 Ishiki sudah memakai wadah Jigen? Kalau ia berarti tubuh Jigen umurnya ratusan tahun Kalau bukan Jigen dari awal Berarti Ishiki sudah berpindah-pindah wadah Ya benar juga sih Jadi gini, Ishiki dan Kaguya ini adalah pasangan yang bersama turun ke bumi Namun karena ada sebuah masalah Kaguya bertindak tak sesuai rencana Entah Ishiki yang mencoba berbuat licik Lalu Kaguya menyerangnya ketika lengah Ini sebenarnya juga diperlihatkan awal Kaguya ke bumi Dia adalah gadis yang polos dan baik hati Namun Ishiki sendiri kita sendiri tidak tahu Lalu apakah umur Ishiki selama itu? Ya, jawabannya benar Ishiki umurnya sudah selama itu Dia bahkan kerja keras untuk bertahan hidup Setelah menggunakan Sukuna Hikona Tidak ada dikatakan sebelum Jigen Ishiki sudah berpindah-pindah wadah Informasi yang kita tahu Setelah Ishiki menggunakan Sukuna Hikona Ia masih beruntung ada seorang biksu muda Lalu ia masuk ke telinga biksu tersebut Menyerap cakra dan bertahan hidup Mengambil alih tubuhnya Kemudian ketika cakranya cukup Dia tiba-tiba bisa menanamkan karmanya Terus kalau ia menempati tubuh Jigen berarti umurnya sudah ratusan tahun dong Karena jarak perang Shinobi 1-4 sangat lama sekali Nah Ya, yang bikin penasaran juga rentetan waktunya cukup lama Untuk Ishiki sih mustinya bertahan meskipun ratusan tahun sekalipun Tapi untuk ukuran manusia normal semacam biksu Jigen Ini sedikit mustahil Tapi memang tidak ada penjelasan wadah Ishiki sebelum Jigen Karena saat itu Ishiki beruntung bisa langsung masuk ke tubuh Jigen Jadi kami masih berpikir karena tidak ada penjelasan Berarti umur Jigen memang sudah ratusan tahun Entah mungkin karena adanya Ishiki Jigen bisa bertahan lebih lama Itulah alasan di chapter kemarin ini Ishiki mengatakan tubuh Jigen sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi Hmm Bagaimana menurut pendapat kalian? Kita tahu Ishiki sendiri sekarang sudah keluar dari tubuh Isang Biksu Dan mencoba mengambil alih tubuh baru dari Kawaki yang lebih muda Dan yang terakhir ada pertanyaan dari Code sendiri Haha, ia bertanya seperti ini Apakah Code mempunyai kemampuan spesial dan luar biasa sehingga dipercaya oleh Jigen menjaga Jubi? Nah ini memang menarik Anggota kara dalam chapter yang memang sudah habis Kuji menghilang Amado ke Konoha Boro lenyap, Delta di off-kan Dan saat ini yang tersisa untuk Jigen adalah Code Karakter yang belum sama sekali diperlihatkan seperti apa kemampuan supernya Bisa saja loh ini Code tiba-tiba muncul di saat crucial dalam dimensi ketika pertempuran tersebut Namun pertanyaan ini adalah soal kenapa dia dipercaya menjaga Jubi Oke, sebelumnya Jubi ini memang dibelonggu Jigen Dan ketika dibutuhkan ia diambil cakranya Inilah yang kami pikir cara Jigen atau Ishiki ini bertahan hidup ratusan tahun Dan ketika ia akan bertempur Jigen selalu mengambil cakranya dari Jubi sendiri Lalu kenapa Jigen mempercayakan ini kepada Code sendiri? Code sendiri yang dikenal sebagai pemilik Roma Week 6 ini Karakternya terlihat misterius Bahkan ini orang sepertinya yang tahu banyak soal segel karma Kami pikir ia setingkat Kasin Koji Itulah kenapa Jigen bisa mempercayakan Code kepadanya Karakter yang benar-benar masih misterius dan informasinya sangat minim Nah dari semua pertanyaan-pertanyaan tadi Memang semuanya masih sangat related dengan para Aotsuzuki Dan semuanya masih berhubungan dengan era Boruto sekarang ini Jadi thanks buat keempat pertanyaan yang kami anggap paling menarik di Kamis DRTV kemarin Oh iya kita mohon-mohon juga nih Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya Kalian bisa kunjungi official marketplace kami namanya Daftar Review TV Shop Nah ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee Dan untuk akun Instagramnya kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id Nah ini untuk akun Instagramnya Dan bagi kalian yang ingin custom case HP mau desain anime atau produk apapun Kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase Informasi selengkapnya kalian bisa cek disini Kalian bisa jabri disini Dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV Oke kita lanjut bahasan Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like and subscribe Jika menurut kalian video kami ini bermanfaat Sampai bertemu di video selanjutnya And see you next time Bye bye